berarti sebelum muala nyawa makanya 7 hari 40 hari bahkan 100 hari sebelumnya 3 hari sebelum muala nyawaku lalu aku kasih angka ni malkal maus berkunjung ke bulanan assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka dia malkal maus berarti telungas semuanya uruku malkal maus agar nasa malkal maus eh, natambahigapung Allah ta'ala nasa dia natambahig mako kuiwe nabidaw kacabu nyawamu nasa malkal maus tapi pah dia kajib kuali napuraki sejanci biasa maka dah lungas teriwati kumilok namuala nyawaku loku main kudanga bikin bernambat maus berkunjung keskin sigu ini nabi dah kumilok samiktamu nas bin妈 tawni ehe ehe jangan kan 3 hari wahai saudaraku beberapa tahun yang lalu engkan aku dakok make menu jauh ye bor ternyata, korang maus ke being wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang hadir ini akan kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Persoalan kapan Dimana apa penyebabnya Itu menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Intinya Kata Allah Dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali acara taasya kita pada hari ini Pak Ibu Pada cara pelepasan jenazah Saya mengajak kepada Bapak Ibu Untuk bersedekah Tapi kepada Lohsi Baca surah Al-Fatiha Pak Ibu Sebab tujuan kita hadir Datang duduk di rumah duka ini Sedia kata ke Pak Agir Ilo doa ngayalina Almarhum Ambo Sarekom Bangitabi Pak Setelah beli Yang dikebumikan InsyaAllah diluaskan Kuberannya oleh Allah Ipabila Iwi boleh Aku pasir sana Kiburuh Dan insyaAllah Ipancadil Kiburuh Inilah tujuan kita hadir Datang duduk di tempat ini Ila hadirati Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Hesusan Ila ruhu Almarhum Ambatu Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Kemana pun Alhamdulillah 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 bahkan itu artinya setiap 17 menit kira-kira 17 menit kemudian 17 menit kemudian jadi sesungguhnya itulah sehingga sekalipun dalam tiang yang tinggi dan koko kata Allah kemudian akan selalu mengikuti nah iya nih tapi ternyata iya tuh malah kalau mau Pak Ibu dia ternyata ada sinyal yang dikirimkan oleh Allah angkat tanda-tanda nak beri pun Allah ta'ala lukuri di atan iya iya ternyata pagamak bandera iya baik Bapak Ibu sedang jawab yang dimelihatkan Allah jadi itulah sehingga tapi angkasih diwaktu Bapak Ibu Nabi Daud alaihi salam kira Nabi Daud Bapak Ibu tiba-tiba angkai malakal ma'u kubulana Nabi Daud makutanai Nabi Daud malakal ma'u berarti sebelum muala nyawana tau makai malakal ma'u mana seseen itu 7 hari nasetannya 7 hari 40 hari nasetannya 40 hari bahkan 100 hari sebelumnya kustenih Nabi Daud apa naset Nabi Daud malakal ma'u tiga hari sebelum melu muala nyawaku lalu lalu kukasih ma'u dakka seorang Nabi Pak Ibu supaya kenapa nafas sedih alih menuju kematian itu seorang Nabi Pak beberapa puluh tahun angkani malakal ma'u berkunjung kubulana Nabi Daud Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Maaf kadeh Nabi Daud berarti telungas semuanya uruku malakal ma'u agar nasa malakal ma'u deh eh nah tambah kapung Allah ta'ala nasa nah tambah mako kuiwe Nabi Daud kecabu nyawamu nasa malakal ma'u tapi Nabi Daud nabi lagi mati dalam keadaan mandada meninggal beliau pada hari sabtu dalam riwayat dijelaskan pada sore hari nah makanya Nabi Daud jadi meluk komala nyawaku mako kemalkal ma'u lembuna nyawamu berkaji paling apura kesejanci biasa makadah talungas seruatu minok namual nyawaku loku main kudanga wih nade sisa malakal ma'u tudaku nabi daud tabi pa ibu tangkal liten tudangi nabi daud ipudangi aku malakal ma'u daud iya biasa waktu tasir runtuh surah makan jam mopi bolon nabi luak mu loku gara cambing wih makan jam mopi bolon nabi luak mu mak kok koy ma'a gani mak kadai nabi da ay ma'u ten i i ma'u ten malakal lomi agak nasem malakal ma'u si agak ni etan ama putih bilu amu tabi ipud putih ni kita janggok si agak ni etan ama putih bilu amu nabi dah semesta lima tahun nih he he jangankan tiga hari saudaraku beberapa tahun yang lalu angkana kudako dek mimo jepui tabi pa tabi ipud ternyata kumaputin di bilu ayah tabi ternyata kumaputin di bilu ayah ibu adalah sinyal yang dikirimkan oleh malakal mat maka ayah ee misalnya minyak mat ibu nabi daw iya robiya sewaktu tasirun tu makan jamu picijik naisimu maka kukui maka ni maka nabi daw ayah sip pun ijin agana sama kalau mau kua tampah aku jadi tak baik tapi gue iya kau mau putih di bilwa wajarlah ketika setiap seruan dari langit itu seruan dari langit itu setiap hari menyampaikan kepada kita ini manusia yang masih hidup kalian yang sudah berumur 40 tahun seruan ini setiap hari setiap hari seruan dari langit mengatakan kalian yang sudah berumur 40 tahun lejak ini masih saya kata saya tahu anda ini puluh atau dia mau panas saya mencek dia masih dia masih dia masih dia masih iya mani nasadar yang malasa ini namudang yang nak nama kerwena tanpun nama di sini yang nak napa kami lalu mabarakat aku mesti alpatan direwat tum walk ways bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan ternyata tanda yang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada tanda seratus hari ada tanda empat puluh hari ada tanda tujuh hari ada tanda tiga hari dan ada tanda satu hari tapi payah cuma makanya itu panderitata ia kunama seki pun Allah ta'ala insyaAllah iya kuwi yang matiang iya itu tapi teriulutak makanya itu kapan woy ijaru nenek pihak jago ternyata kami matopak disengang nak kiri pun Allah ta'ala bahwa ada tanda kematian yang saya kirim yang kami matopak tanda matiang yang nak kiri pun Allah ta'ala tanda seratus harinya iya nampai tujuh rotak biasa makarau iya ok bini daimu ya rangkai ku malaysia nak ok bini ok bitu ni ya ruadik mu ku kalimantan pasipuluh puluh mana ni mahaki jambu nasungu idik nanasan nakumita woy sipuluh ya nak nak mati tolong makaranya tau iya woy jawa yang neneku padahal yang kami matosinya nak kiri pun Allah ta'ala iya ku namaseki pun Allah ta'ala insyaAllah iya kuwi apa tandanya seratus hari yang dikirimkan Allah ta'ala ta'ala tanda kematian seratus hari yang Allah kirimkan ini pak ibu silang jawa'in dimuliakan Allah itu terjadi di sore hari ya ku pura kemasan panjang asara ya tanda kematian yang Allah kirimkan itu lagi-lagi setelah selesai salat asara apa tandanya yang kedua ada tanda kematian 40 hari apa tanda 40 hari yang Allah kirimkan itu lagi-lagi setelah selesai salat asara pak tapi jadi ku pura kemasan panjang asara pak tapi ya ku pura kemasan panjang asara aja kiatab palan sumat deh nasabat magi ternyata tanda kematian yang Allah kirimkan itu itu ternyata pada waktu asara tapi pak jadi tanda kematian 40 hari apa yang dirasakan tapi eh bebi iposi bebi tak pahamak iya bebi pokona keedun kan iya pada saat di ku pura kemasan panjang asara tapi pak buat dijanji itu adalah tanda yang Allah kirimkan 40 hari sebelum kita meninggal dunia jadi tapi tak paris saya lita ku pura kemasan panjang asara ya ku pura kemasan panjang asara posi ku pura kemasan panjang asara lisa ni kudangi baginda pak agar patah puluh kemudian tanda tujuh hari yang Allah kirimkan tapi ternyata ada tanda tujuh hari yang Allah kirimkan tapi ini hanya diberikan kepada saudara-saudara kita yang sakit tamala saimi pak tapi biasa di kapal mangkalingan atau biasa di kapal mita pak tapi keluarga itu adalah tanda tujuh hari sebelum datang menjemput lagi-lagi tadi ini hanya diberikan kepada saudara kita yang sedang sakit jadi aku orang kata malasa tapi dia meluk mandri tiba-tiba tanpa meluk mandri nasi kuning meluk mandri sokong yang tapi tapi para luki hati-hati tanpa ngujud dan sebuah dijadih itu adalah tanda kematian dikirimkan oleh Allah s.w.t kemudian ada tanda tiga hari yang Allah kirimkan pak ibu ada tanda tiga hari sebelum kita meninggal dunia sebelum malakal mauf datang mencabut nyawa kita tapi lagi-lagi Allah kirimkan ini setelah selesai solat asar akhir tapi ternyata ternyata itu adalah tanda tiga hari jadi kemudian tanda satu hari yang Allah kirimkan itu tapi ternyata tanda satu hari yang Allah kirimkan itu iya ku mapecai sarakna atau malasak iya sila-sira malamikun nanya atau malamikun kaya hadir ustaz bergampang pakai jitu palik kau yustin ini nangkana jitu palik ipa iya tapi tau yang masyiki aku punggala ta'ala insyaAllah iya ku na masyiki punggala ta'ala iya kuwi lalanna amati sehingga iya kuidapi iya iya kuwi otomatis puraipas tadi elewe menuju kematian bapak ibu sidang jama'an dimulakan tapi iya iya bapak ibu sidang jama'an dimulakan Allah iya amati angin tapi izaja ajaluhum la yastaghiruna sa'atan wala yastaghirimun iya kuangkan iya jala puraipas tepung Allah ta'ala de nawat dengi pamaju de nawat dengi pamundur artinya apa kamay de namasyiki punggala ta'ala nadik ijepui wati angin mulai saat ini puraipas tadian elewe menuju kematian agak-agak nahmelui pas dia sebelum kematian itu datang yang terpenting yang utama dalam kehidupan kita tapi adalah assolat ternyata solat itu menjadi cahaya di alam kubur kita solat yang menjadi kunci kebaikan solat yang menjadi kunci surganya Allah s.w.t oleh karenanya tapi bapak-ibu maafas apa sangat tapi ajak tajarib yang sampai jangan inilah kunci inilah tapi inilah kewajiban kita sebagai hamba Allah s.w.t ia menuju menjambah Allah bagaimana caranya menjambah Allah dengan melaksanakan selanjutnya Pak Ibu angka tujuan tajang alih matita ini yang terakhir yang saya sampaikan tapi angka tujuan tajang alih alih marhum ambo tujuan yang pertama adalah doa tapi dari awal saya sampaikan makarang kaki makukai tudat tudat Pak Ibu dega katata sang adina tapi angka kimi lodo yang alih na tata yang loki celeng tapi jangan lupa itulah gunanya orang malayak lalu kemudian yang malayaki biasa angka asal koto taruh saya rekombangi aku luna kita baca al-fatihah lalu kemudian kirimkan pahalanya untuk alih al-marhum inilah tujuan kita melayat jadi jadi kita hadir pada hari ini semua kebaikan yang kita dapatkan pada hari ini semua kebaikan yang kita lakukan pada hari ini secara otomatis inilah yang pertama jadi sedekat kita lupa sedekat insya Allah tanya kami apa lana sedekat insya Allah sedekat itulah yang ditunggu makanya riwapaga riwapaga halina almarhum mabutu riwatuang kanan ayawana caliruk nakiburu lalu kemudian giladuangang makutupar ya sedekat masya Allah itulah sehingga tabik ya kulan ramadang ya sejumai biasa kita bawa ampul makara tabik ini untuk almarhum orang tua saya tolong dibacakan surah al-fatiyan artinya apa wijanna nasidakang itumatina dan ternyata memang inilah yang ditunggu alina almarhum mabutu alina almarhum mabutu nanti di alam barsya riwapaga riwapaga makutanaku malekai malekat ini cahaya dari mana wahai malekat makari malekat inilah doanya inilah sedekahnya anakmu inilah doa dan sedekahnya keluarga yang engkau tinggalkan di karyamu mereka mengirimkanmu untuk muahai ambutu masya Allah saya kira saya tidak terlalu apa intinya sebelum maka malekat mau jemput ketika Allah memerintahkan untuk mencambut nyawa kita tentunya kehadiran kita di tempat ini pada hari ini mencambut barang siapa yang datang hadir untuk mendengarkan nasihat agama apa kata Rasulullah apalanna tudatudanna ummakku itu pada yang masam pajang sisa buraka anda jadi alhamdulillah kita hadir mendengarkan nasihat agama pada hari ini mudah-mudahan insyaAllah sehingga insyaAllah nanti ketika malekat mau datang mencabut nyawa kita kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kita semua ini meninggal dalam khusnah khatimah amin ya Allah amin ya Rabbil Alami mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan alina tempat almarhum insyaAllah memucapkan dengan keadaan di sini dan di sana hubungan ta'ala ilah hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi sallam khususan ilah ruhu almarhum am batu al-fatih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah harabbil alamin al-Rahmanirrahim maliki yawm d-din iya iya ke nangrubud wa iya ke nastangim ihlil sara'at nustangim sara'at al-ladhihna alhamdulillahirrahim Allahumma salya al-ansanina muhammad wa al-ansanina muhammad Allahumma ufir Allahumma ufir Allahumma ufir Allahumma ufir wa afi wa afu anhu ya Allah iya ya Allahumma ufir selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih